Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Kristian. Pada kali ini saya akan membahas mengenai grouping. Jadi grouping itu adalah fasilitas yang disediakan SketchUp untuk menggroup setiap objek benda di dalam modeling. Sebenarnya kenapa sih harus dilakukan group? Jadi seperti ini. Misalkan kita ingin menempel kedua benda ini ya. Nah, kemudian kita ingin memindahkan benda yang ada di sebelah kanan ini. Nah, jika kita geser-geser, maka benda yang ada di sebelah kiri akan terdistorsi. Dia akan ikut tertarik. Ini karena kedua benda ini tidak dalam group dan berbeda. Jadi jika kalian punya benda yang tidak di-group dan kalian satukan atau tempelkan, maka benda tersebut akan menjadi satu kesatuan oleh sebab itu jika kita tarik, maka benda tersebut akan ikut tertarik. Beda jika dengan kita grouping. Cara grouping seperti ini. Kalian klik tiga kali, klik kanan, dan make group. Nah, sekarang coba kita dekatkan. dan kita coba geser-geser. Nah, benda yang di sebelah kiri tidak ikut tergeser ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, bagaimana sih cara kita ngeditnya? Kita bisa ngedit benda yang ada di group ini dengan cara klik dua kali. Nah, dengan begini kita bisa edit bendanya. Kalau sudah, kita bisa exit ya. Nah, dengan begitu, kamu tidak perlu khawatir akan mengganggu benda-benda di sekitar kamu. Jadi, ini fungsi group. Setiap benda itu harus di group ya. Karena kalau tidak di group, maka akan mengganggu proses dalam modeling kalian. Nah, sekarang saya akan bahas salah satu fitur lain yang berguna nih. Jadi, tadi kan kita sudah bahas soal group. Terus kan kita bahas soal komponen. Nih, make komponen. Jadi, kebedanya dengan grouping itu, kalau grouping itu, hanya menggroup sebuah benda. Sedangkan komponen itu, menggroup sebuah benda, dan jika benda itu di copy, maka benda itu akan ikut teredit. Jadi, seperti ini. Kan ini bendanya sudah kita grouping ya. Sekarang coba kita copy ya. Cara copy-nya, dengan move tool, pencet M, dan tanda control. Jadi, ada tanda plus di bagian bawah kursornya ya. Seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke group-nya, dan kita coba tinggiin. Nah, seperti ini ya. Kalau pakai komponen, benda itu akan ikut teredit. Coba group. Kita copy. Kita edit. Nah, bendanya itu, tidak ikutan terangkat ya. Jadi, seperti itu ya pembahasannya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.